Ada mahasiswa yang bertanya dengan saya pada saat bimbingan, Pak, apa saja sih jenis-jenis teknik pengumpulan data pada skripsi. Nah, sebelumnya, pada video mungkin 6-7 bulan yang lalu, saya sudah mengupas tentang ini. Mungkin saya akan coba jelaskan secara detail, kemudian tidak terlalu lama. Oke, teman-teman, perkenalkan. Nama saya Robyul Endra. Selamat datang di YouTube channel saya. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di video awal tadi, saya akan coba menjelaskan tentang jenis-jenis teknik pengumpulan data pada skripsi ataupun penelitian. Tapi, sebelum masuk ke pembahasan, subscribe YouTube channel ini, follow Instagram saya di atrobilendra, dan juga atskripsi mahasiswa. Oke, teman-teman, jenis-jenis teknik pengumpulan data itu dibagi bermacam-macam. Yang pertama adalah observasi. Observasi adalah kalian melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian. Kalian mencatat kegiatan rutinnya, ataupun kalian mencatat bagaimana cara kerja sistemnya, atau hal-hal yang lain. Otomatis, ketika kalian menggunakan teknik pengumpulan data observasi, kalian harus tinggal di objek penelitian. Misalnya, kalau jam kantor dari jam 8 sampai jam 5, ya kalian harus tinggal di situ untuk mengamati semua aktivitas yang diadakan sesuai dengan judul penelitian kamu. Yang kedua adalah wawancara atau interview. Nah, wawancara ini biasanya ada wawancara secara langsung. Maksudnya, kita sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan tersebut dari rumah untuk dijawab oleh narasumber atau informan. Atau kita juga membuat pertanyaan secara spontan pada saat wawancara. Biasanya ada wawancara yang sudah kita siapkan dan juga tidak kita siapkan. Nah, teman-teman, ketika mengumpulkan teknik wawancara ini, teman-teman harus sediakan juga catatan seperti yang saya jelaskan tadi. Dan juga kalau bisa direkam. Agar sesuatu yang miss kalian catat atau lupa kalian catat, itu kalian bisa dengarkan lagi di rekaman tersebut. Kemudian selanjutnya adalah untuk mengumpulkan data itu ada interview. Interview, eh sorry, bukan interview. Survey ataupun questionnaire. Kalau interview sudah tadi ya. Survey atau questionnaire itu biasanya kita butuhkan apabila kita menggunakan metodologi kuantitatif. Misalnya untuk mengetahui gimana sih kinerja seseorang atau hal-hal yang sudah dilakukan oleh seseorang. Kita harus membuat survey ataupun questionnaire. Biasanya survey atau questionnaire ini berdasarkan teori-teori ataupun instrumen-instrumen yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Nah, kita sebar. Boleh sebar secara langsung dengan menggunakan media kertas. Ataupun saat ini sudah banyak Google Form atau aplikasi-aplikasi sejenis untuk mengirimkan survey. Jadi, teman-teman silahkan pilih saja, tetapi pahami dulu karakteristik dari respondennya. Jangan sampai nanti kalau yang nggak paham tentang Google Form, itu nggak bakal mengisi atau tidak bakal mengisi survey kamu. Dan selanjutnya adalah study literatur. Mungkin study literatur itu juga salah satu bagian dari teknik pengumpulan data. Yaitu kalian mengambil data-data sekunder dari jurnal, buku, website, dan yang lainnya. Nah, ini bisa dijadikan data-data pendukung kamu untuk menyelesaikan skripsi kamu. Dan yang terakhir adalah teknik pengumpulan data trigulasi. Trigulasi, yaitu gabungan antara teknik-teknik pengumpulan data sebelumnya. Apakah wawancara dengan observasi, atau wawancara dengan survey, atau hal-hal yang lain. Nah, itu disebut dengan jenis teknik pengumpulan data trigulasi. Nah, mungkin itu saja teman-teman pembahasan saya mengenai jenis-jenis teknik pengumpulan data. Semoga teman-teman paham. Kalau yang belum paham, bisa komen di kolom YouTube saya, ataupun di Instagram saya juga bisa. Sebelumnya, saya juga ucapkan kepada teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti video skripsi saya, dan mendukung YouTube channel saya. Mungkin itu saja materi kali ini, teman-teman. Kita ketemu lagi di video-video lainnya. Jangan lupa untuk terus subscribe YouTube channel ini. Share, like, serta komen, serta follow Instagram saya juga di atrobilientra, dan juga atskripsi mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.